Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the inside for your daily life, to the recommendations for your style. And this is Daily Lifestyle. Hi viewers, kembali lagi di Daily Lifestyle. Bersama aku, Sebastian Teti. Dan aku, Alia. Halo semua viewers, apa kabar? Kembali lagi di Daily Lifestyle. Dan untuk berita pertama, ada informasi menarik apa lagi nih, Sebastian? Seperti biasa, kita kan ini tempatnya lifestyle dan juga fashion. Aku mau kasih yang fashion-fashion hari ini ya, sesuai dengan penampilan kita hari ini, Alia. Terutama untuk para kaum wanita nih. Bener banget nih, Sebastian. Karena aku udah ngintip-ngintip ya tadi beritanya. Well, ini tuh bener-bener sangat related to fashion. Ingin, feel cantik adalah naluri semua wanita ya, gak sih? Salah satunya dengan memperhatikan fashion. Bener, viewers. Tapi kali ini kita akan ngebahas tentang pria yang terjun ke dunia fashion. Dan lebih tepatnya tentang fashion desainer pria. Wuuu, interesting. Bener. Ada sih banyak desainer-desainer pria yang emang hasilnya gaun-gaunnya bagus banget. Setuju. Nah, kira-kira desainer siapa aja sih yang kita bahas? Well, salah satu desainer pria ternama ada Jan Hendrianto yang merupakan desainer muda pria tanah air. Memiliki banyak sekali koleksi-koleksi busana. Yang gak kalah loh sebenarnya dengan busana-busana yang dibuat oleh para woman desainer gitu, Alia. Wow, berbakat sekali ya, viewers. Dan kita kan mungkin berasumsi, oh kalau desainernya perempuan pasti bagusnya bikin baju perempuan. Bener. Desainer cowok bikin baju cowok. Nah, ini tuh gak gitu. Dia saking berbakatnya juga ya, kalau kita lihat beberapa koleksinya tuh semuanya keren-keren banget. Salah satunya koleksi Spring Summer 2022. Nah, viewers penasaran kan kira-kira seperti apa koleksi fashion-nya? Langsung aja kita lihat berita dan juga koleksi dari Jan Hendrianto berikut ini. Viewers, dunia fashion semakin diminati dengan banyaknya fashion designer pendatang baru. Dunia fashion memang identik dengan para wanita. Tetapi tak jarang kita temui pria-pria yang terjun ke dunia industri fashion. Karya dari para desainer pria ini juga tentunya tidak kalah menarik. Salah satu desainer berbakat Indonesia adalah Jan Hendrianto. Berawal dari kecintaannya dengan dunia fashion design sejak lama, kini desainer muda ini memiliki beberapa koleksi yang sangat unik. Mulai dari busana wanita, bridal gown, sepatu wanita, hingga busana pria. Halo, saya Jan Hendrianto. Welcome to my boutique. Hari ini saya mau kasih lihat beberapa koleksi saya, yang ini one of collection yang dari Spring Summer 2022, yang kemarin buat Chinese New Year. Ada burung phoenix-nya, terus ada bunga sakuranya. Terus ada beberapa juga yang di sini kalau bisa dilihat Spring Summer semuanya. Flower semuanya, birdie-birdie seperti ini, embroidery semuanya, nah Spring Summer seperti ini semuanya. Saya juga ada snack skin leather, kalau buat yang mau cetar-cetar di pesta-pesta, boleh pakai yang kayak gini-gini. Ini juga saya biasanya custom, jadi kalau klien mau yang bentuknya, modelnya aneh-aneh juga bisa. Terus ini buat yang structure-structure, yang volume-volume, buat yang lucu-lucu. Nah, ini kayak gini-gini koleksi saya. Saya juga ada koleksi sepatu yang terbaru, ini yang pom-pom, bow. Ini buat koleksi 2022 semuanya colorful, tapi kalau klien mau order warna lain, atau mau yang warnanya, apa namanya, gelap-gelap, itu juga bisa semuanya. Nah, yang di sini saya ada koleksi-koleksi lebih ke fairy-fairy spring ya. Flower-flower-nya lebih-lebih ke orange, yellow, green. Nah, ini ter-inspired by peacock. Nah, color-color yang very cheerful. Untuk koleksi yang ini lagi, juga ada bird lagi. Selain koleksi summer dress Jan Hadrianto, juga mendesain bridal dress dengan berbagai model yang dapat disesuaikan dengan keinginan si pemakai. Mengingat banyaknya calon pengantin wanita yang menikah pada masa pandemi saat ini, Jan Hadrianto membuat bridal dress yang simple namun tetap elegan. Halo, ini spring summer 2002 koleksi saya. Ini, seperti ini. Ada flower 3D detail, ada fur-nya, terus sama lace-lace semuanya. Untuk yang mau lady look like, seperti ini. Seperti lady-lady, terus ada embroidery crystal-nya. Untuk yang mau seperti Marilyn Monroe, juga bisa kayak gini. Nah, untuk mama-mama, saya biasa bikin yang seperti ini. Full embroidery juga. Nah, ini ya untuk yang girly-girlly, saya bikin yang seperti ini. Kebanyakan spring summer 2022, nggak terlalu rame ya, tapi detail tetap ada. Yang simple-simple, yang penting eye-catching. Nah, seperti ini juga. Full beading. Untuk yang mau yang simple-simple, seperti ini. Banyak bride sekarang yang mau yang simple-simple, kan covid juga. Jadi, bisa di-custom. Yang mau simple, tapi tetap keren. Untuk yang mau ultra glamour, kita bisa lihat nih, seperti ini. Hand embroidery semuanya. Ada crystal beading-nya juga. Detailing-nya semuanya. Hand stitches. Ini waktu pengerjaannya kurang lebih satu bulan lebih. Jadi, klien kalau mau wedding, biasanya harus ketemu saya paling nggak minimal tiga bulan. Ya, kurang lebih seperti ini, viewers. Koleksi bridal saya 2022. Jan Handrianto juga memiliki koleksi spring summer 2022 dengan warna black and white untuk para pecinta monochrome. Halo, ini yang koleksi spring summer 2022 yang saya black and white. Saya banyak sekali pakai black and white untuk koleksi kali ini. Banyak yang seperti ini, yang seperti swan collection ini. Feathery, crystal-crystal embroidery. Baru waktu itu saya fashion show di Campinski pakai baju ini. Nah, ini juga. Ini very detailing dengan structure semuanya. Laser cut, siphon. Nah, ini untuk perempuan-perempuan yang playful bisa pakai yang seperti ini. Ya, seperti ini juga. Yang full beading. Kalau yang masih mau party-party, bisa pakai baju yang seperti ini. Ini mini dress sequin. Full length. Ini lagi in banget. Nah, kurang lebih seperti ini. Full beading, full beading. Please cat. Untuk koleksi 2022. Vintage glamour juga saya kerja. Ada. Kalau yang mau glamour-glamour tapi vintage, looknya bisa seperti ini. Flowery. Laser cut. Nah, ini full beading juga untuk yang koleksi summer. Ya, seperti ini. Nah, ini untuk yang buat middle age bisa pakai yang seperti ini. Koleksi busana pria hasil tangan Jan Hardianto juga tak kalah unik karena menggunakan bahan-bahan dan teknik yang cukup rumit. Nah, viewers, ini koleksi men's koleksi saya. Nah, ini beberapa yang saya custom. Nih, bisa dilihat. Embroideri semuanya hand stitching. Terus ini paku-pakunya juga dipasang pakai tangan semuanya. Nah, ini nggak ada yang pakai mesin. Nih, kalau mau tampil beda. Bawahnya saya pakai please cat rock. Jadi, kalau mau tampil androgy, nih rock and roll. Nah, bisa seperti ini. Look ya. Nah, tuh. Ini semua custom. Jadi, kalau klien mau custom, bisa ke butik saya. Nah, saya juga ada beberapa koleksi yang seperti ini. Untuk wedding-weddingnya ke pesta orang India. Nah, ini. Men's wear look saya kayak gini, nih. Simple tapi keren. Nah, ada juga yang seperti ini. Yang mau tampil beda juga. Nah, tuh. Bisa dilihat, viewers. Semuanya dari kancing saya bikin-bikin. Saya bentuk-bentuk. Saya inspired. Ini sebenarnya dari motif etnik bugis, ya. Jadi, saya bentuk-bentuk. Ini ada ikan-ikannya juga. Tuh. Tapi, semuanya dari kancing. Motif kain yang saya bentuk-bentuk jadi kancing. Dari kancing. Nah, ini beberapa saya juga ada snack skin collection. Saya suka sekali sama snack skin. Sama kroko skin. Jadi, saya selalu bikin. Apa namanya? Biker jacket. Atau jaket-jaket yang maskulin seperti ini. Kalau mau custom juga bisa. Bisa dipakai anytime, anywhere. Dan still, ini bener-bener timeless look kalau saya bikin. Lining-nya juga saya bikin. Ada embroidery juga. Jadi, feel special kalau orang pakai. Something different. Tuh, seperti ini. Masih banyak lagi kolesi saya. Nah, ini ada beberapa jazz. Saya mau kasih lihat ya jazz saya. jazz-jazz kalau mau ke pesta-pesta. Bawa tampilnya outstanding. Bisa saya hand painting semuanya. Ataupun kalau ada request mau gambar-gambar seperti apa juga bisa. Itu di IG saya di streetwear wannabe. Kalau mau lihat, ya hand painting, hand painting. Nah, ya. Dan ini yang beberapa juga. Saya ada koleksi fur coat. Fur coat-fur coat seperti ini. Dari bulu-bulu Ming semuanya. Ada yang dari bulu kelinci juga. Nah, ini kalau yang mau pergi-pergi winter. Bisa pakai. Ini yang dari Ming nih. Ada binatangnya kan. Lucu kan kalau mau dipakai. Kalau buat foto-foto keluarga. Kan ini pasti keren. Viewers. Semua fur coat-fur coat ini. Timeless look. Jadi, saya emang nggak bikinnya terlalu aneh-aneh. Tapi, klasik look kalau dipakai keren. Tetap keren. Looks-nya ada. Semua fur coat. Ya, begitulah. Viewers, ini koleksi-koleksi saya. Kalau mau lihat IG saya di Mr. Jan Handrianto. Untuk menswear ada di streetwear wannabe. Dan sepatu di Madam Jan. Kalau mau lihat, klik aja IG-nya. Butik saya di Sunter. Thank you, viewers. Wow, gorgeous collection ya. From Jan Handrianto. Itu mulai dari yang full color. Terus ada juga yang motifnya flower. Sampai yang berwarna monochrome loh, Al. Saya terlalu suka monochrome. Keren-keren banget ya. Viewers bisa lihat sendiri kan. Nah, apalagi untuk koleksi bridal-nya. It's very simple, but still elegant. Cocok banget buat para viewer. Yang mungkin di tengah pandemi ini tuh sedang lagi wedding planning nih. Lagi kan merencanakan wedding-nya gimana. Dan berandai-andai, aduh kira-kira baju dong pengantin yang paling cocok gimana. Kalau ke Jan Handrianto gimana nih? Bagus nih kayaknya. And also ya not to mention tadi juga menswear-nya itu keren-keren banget. Ada yang dilukis sampai ada yang menggunakan snack ladder. Wow, selain itu dibuatnya juga detail banget nih. Jadi ketika digunakan di pemakai ya, bisa merasa spesial banget deh. Aku jadi penasaran deh. Kira-kira ini tuh sebenarnya desainnya terinspirasi dari mana ya? Jujur aku juga penasaran nih Al. Kalau gitu langsung aja kita lihat informasi lengkapnya ya berikut ini. Jan Handrianto mengakui bahwa sudah sejak lama dirinya sangat menyukai dunia fashion. Tak heran yang menghasilkan karya-karya yang sangat detail dan unik. Saya udah tertarik dari desain udah lebih dari 10 tahun ya. Saya udah suka sekali sama desain dari dulu. Sampai sekarang juga saya masih tetap I love desain. Because I want to make people more beautiful. Saya ngambil beberapa short course di Chamber Sindikal, di Maranggoni, sama di Parsong. Tapi itu semuanya short course, gak ada yang full time. Mereka sangat support sama saya. Karir saya selama ini juga disupport sama mereka. They love my design juga. Jadi ya emang keluarga saya sangat support saya. Thank you for them. People always support me. Bagi Jan Handrianto, menjadi seorang designer adalah profesi yang menjanjikan jika memiliki keseriusan untuk membuat karya yang berbeda dari yang lain. Menjanjikan tapi kamu orang harus kreatif, create something new. Jangan cuma kopi-kopi dari luar aja, terus diganti-ganti di sini. Soalnya itu udah banyak di sini. Dan kalau seperti itu, ya gak akan lama sih sebenarnya. Soalnya people want something new di fashion industry. Jadi kalau kamu mau di-notice sama orang, ya kamu harus make something different. Always bold and creative. Jan Handrianto sendiri telah melakukan beberapa kali fashion show untuk menampilkan hasil karyanya. Saya pernah fashion show di Plaza Indonesia. Itu saya pernah ada boutique dulu, tapi sekarang udah close. Nah, beberapa fashion show juga ada before COVID. Tapi setelah COVID, saya mengisi beberapa acara. Pernah di camping ski juga. Terus di beberapa arisan di Jakarta. Saya koleksi fall 2021. Kebanyakan mostly long dress-long dress, evening gown semuanya. Ada beberapa kalau mau lihat di IG saya sih. Saya, beberapa saya kasih lihat di sini. Kalau saya dari dulu, saya sebenarnya lebih ke klasik look ya. Tapi sekarang saya lebih sukanya streetwear look. Jadi sekarang saya combine semua evening gown saya. Selalu saya combine sama streetwear look. Jadi lebih young, lebih cheerful. Jadi orang kalau pakai baju saya jadi nggak terlalu party banget. Nggak terlalu pesta banget. Tapi juga ada kesan androgeny-nya gitu. Sebenarnya saya juga dari baju, saya juga suka asesortis. Makanya saya sekarang, kurang lebih 3 tahun saya mulai bikin sepatu. Dan klien-klien saya juga suka. Jadi makanya jalan terus. Sudah banyak sosialita, influencer, singga selebriti yang menggunakan karya Jan Hendrianto. Aduh, banyak sih yang udah pakai baju saya ya. Beberapa sosialite, artis juga. Dan yang kalau sekarang influencer. Seperti Carla Yus. Dulu ada Syahrini juga pernah pakai baju saya. Kalau untuk cowok ada Lee Jong Hoon. Dan beberapa klien. Tapi nggak bisa disebut namanya juga ya. Soalnya mereka maunya private ya. Kalau itu ya. Kan mereka beberapa itu. Kalau ke event-event. Kalau artis-artis kebanyakan nggak event-event yang acaranya opening party. Atau event pembukaan butik sesuatu. Butiklah sosialite juga biasanya gitu. Pembukaan butik apa. Resto. Kalau beberapa klien sih pakenya ke acara wedding mostly ya. Thank you viewers. Lihat-lihat koleksi saya hari ini. Hopefully after COVID done. Semua fashion is back. Dan kita bisa bergaya-gaya lagi ke acara-acara-acara. Jangan lupa datang ke butik saya ya. Thank you viewers.